Saya perangkakan inilah Putu Ayu Saraswati, Putu Indonesia Nukungan 2020, sudah bergabung bersama dengan kita. Wow, dan salah satu momen Ayu yang tadi kita sudah lihat bersama di situ adalah pada waktu kamu menjadi tour guide di Tahura, di Bali pada waktu itu. Bisa nggak ceritakan gimana sih perasaannya kamu bersama dengan kepala negara di sana yang biasa, mostly we only look at di media aja, ternyata di depan mata kamu, puk, dan kamu harus mendeliver banyak informasi. Itu gimana? Rasanya ya udah pasti deg-degan ya. Tadinya mau kayak bilang, enggak, nggak deg-degan, biasa aja, but that's gonna be a lie, because I couldn't sleep the night before, aku nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Cuma ya, it's an honor, definitely an honor, definitely something that I look back, dan aku rasa bener-bener kejadian nggak sih kemarin itu? But yes, it's a privilege, dan berterima kasih sekali atas kepercayaannya dari Kementerian Luar Negeri, dari Bapak Presiden juga yang sudah memilih saya untuk menjadi pemandu di salah satu IBAN G20. FYI pada waktu ini di Tahura itu, saya juga kebetulan yang mungkin membawakan breaking news buat sesi kali itu. Dan jujur saya nggak melihat kamu deg-degan sama sekali pada waktu itu. Tapi apa sih momen paling yang kamu ingat pada waktu menceturkan di Tahura itu? Oke, momen yang paling memorable for me, I think, mungkin teman-teman juga banyak melihat video-videonya, itu saat, gimana ya caranya, saya menginstruksikan para kepala negara untuk nyangkul. Oke, oke. Itu kepikiran sih, gimana caranya, how do you say it nicely and instruct nicely for all the world leaders to your excellency. Nyangkul yuk gitu kan? Nyangkul yuk gitu, excellency, we have provided several numbers of shovels, should you wish to fill the hole with soil. Jadi gimana ya caranya, bagi para kepala negara, boleh silahkan. Boleh silahkan segera. Cangkul away. Tapi menurut semua kan pada waktu itu langsung, oh oke oke oke, langsung ngerti instruksi kan? Dengan diberikan contoh dari Bapak Jokowi, I think, gak semua kan world leaders mungkin familiar sama the tool, tapi they try their best, you can see that they know what it's for and they have a good time doing it. Iya, they have a good time. Kamu juga sempat cerita sebenarnya kemarin sempat juga bisa ngobrol dengan beberapa kepala negara meskipun they have very tight schedule ya, sangat ketat sekali jadwalnya. Siapa saja yang kamu sempat ngobrol pada waktu kamu lagi membawakan sesi itu? I think mostly definitely sama Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan kebetulan dengan President of United States, Cotus, Sir Joe Biden, because we walk alongside, kebetulan saat lead the tour, beliau berada di persis di belakang saya. Jadi sempat beberapa kali, President Joe Biden, ada beberapa komentar dan ada beberapa pertanyaan, especially regarding, he was astonished and he was very stunned knowing that dari seluruh dunia ini kan ada 195 negara. Tapi Indonesia, satu negara, ternyata hutan mangrove-nya mencakup 23 persen, hampir seperempat jumlah area hutan mangrove di seluruh dunia. So I think he was stunned at how large the mangrove area that we have. Dan ternyata beliau juga terkejut saat mengetahui hutan mangrove itu mempunyai kapasitas carbon storage yang up to 12 times. Lebih powerful daripada hutan teresterial biasa gitu. Jadi imagine the importance of mangrove bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk dunia dan untuk mencapai net zero emission. Nah itu betul, pada waktu itu saya ingat kamu sampai yang kemudian kamu memberi penegasan lagi kayak 12 persen, dibilang seperti itu. 12 times, 12 times more carbon storage. Wow, dan juga kamu sempat berfoto dengan President Emmanuel Macron pada waktu itu ya. Kamu sih gimana dia pada waktu kamu ajak foto? He was very friendly. I think out of all, he was the one I saw everyone kan very friendly, very casual, very relaxed. Karena kan kita ingin mengajak para pemimpin negara untuk unwind and experience the beauty of mangrove forest. Karena kan selama ini kan saat para kepala negara mengikuti rangkaian acara KTPG20, mereka kan selalu berada in conference room. Jadi, it's nice to see how they are like enjoying the nature and President Macron at that time, he was very friendly, very attentive, ask a lot of questions. And at the end, I was very surprised that he came and then say thank you, terima kasih atas penjelasannya. Thank you for guiding us throughout the tour. And I saw that as an opportunity to have a photo with him. Yeah, exactly. Congratulations for that ya. Oke, tapi kita juga penasaran ingin tahu juga bagaimana proses awal pada waktu kamu dipilih menjadi Turka juga. Dan juga kita akan membahas sedikit mengenai apa yang terjadi di Indonesia saat ini, fenomena bencana alam gitu ya. Tapi kita akan bahasnya usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih.